bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semoga tetap sehat walafiat hari ini hari ini saya akan melanjutkan materi video kedua tentang pengembangan paragraf sebelumnya dalam video sebelumnya saya sudah memberikan materi tentang bagaimana struktur paragraf itu dibuat kemudian video saya yang saya buat hari ini adalah video tentang pengembangan penulisan paragraf bagaimana sebuah paragraf itu bisa kita kembangkan dengan beberapa ilustrasi-ilustrasi yang bisa memudahkan kita dalam menyusun sebuah paragraf nah ini tentunya akan membantu teman-teman semua ketika menulis sebuah karya ilmiah agar memudahkan untuk memberikan sebuah kalimat-kalimat yang dapat membentuk sebuah paragraf yang baik dan dapat memahami isi paragraf tersebut ketika orang lain membaca pengembangan paragraf jadi materi ini masih dalam satu slide satu powerpoint satu materi yang bisa kita dan bisa Anda unduh nanti di e-learning pengembangan paragraf dalam sebuah karya tulis paragraf dapat dikembangkan dengan berbagai cara pertama paragraf itu dapat dikembangkan diantaranya dengan metode klasifikasi kedua ada definisi ketiga ada analogi dan keempat ada contoh dan terakhir ada fakta jadi ada lima cara ya yang saya jelaskan disini untuk Anda teman-teman dalam pengembangan paragraf pertama pengembangan paragraf dengan klasifikasi klasifikasi jadi pengembangan paragraf dengan klasifikasi ini adalah pengembangan dengan cara mengklasifikasi atau mengkelompok-kelompokkan masalah yang dikemukakan misalnya dengan klasifikasi itu diharapkan pembaca dapat lebih mudah memahami informasi yang disajikan contohnya dewasa ini ada berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik ini kalimat pertama kemudian sumber-sumber itu selain berupa tenaga air tenaga matahari dapat pula berupa tenaga panas bumi atau tenaga nuklir sebagai pembangkit tenaga listrik nuklir telah dimanfaatkan hampir di seluruh dunia jadi dalam paragraf ini dijelaskan bahwa di kalimat pertama sebagai gagasan utamanya itu menjelaskan bahwa pembangkit tenaga listrik itu bisa dengan materi apa saja ada tenaga air ada tenaga matahari jadi diberikan klasifikasinya oh ada tenaga air ada tenaga matahari bisa juga dengan tenaga panas bumi atau nuklir mungkin Anda bisa nanti kemudian mengembangkan paragraf ini dengan kalimat-kalimat selanjutnya misalnya pembangkit listrik tenaga air itu modelnya seperti apa gitu ya kira-kira dapat menghasilkan listrik berapa watt begitu nah kemudian tenaga panas tenaga matahari itu dengan materi apa dengan model bagaimana tenaga panas bumi dan tenaga nuklir itu masing-masing itu menghasilkan listrik berapa watt begitu misalnya nah itu yang kemudian paragraf pengembangannya yang bisa Anda kembangkan di paragraf-paragraf selanjutnya contoh ya nanti Anda cocokkan dengan materi atau karya ilmiah yang ingin Anda buat kira-kira temanya topik apa yang ingin Anda perluas begitu ya yang ingin Anda kembangkan dalam sebuah tulisan kemudian ada paragraf dengan pengembangan definisi definisi ya paragraf yang dikembangkan dengan cara memberikan definisi atau pengertian terhadap masalah yang sedang dibahas misalnya Anda menjelaskan definisi fisioterapi itu apa definisi makanan sehat itu seperti apa misalnya prodigizi definisi makanan sehat itu seperti apa definisi komunikasi yang baik itu Anda jelaskan misalnya seperti itu definisi rumah tahan gempa misalnya asritektur gitu ya definisi rumah tahan gempa itu definisinya seperti apa itu dijelaskan jadi teman-teman bisa kembangkan sendiri materinya seperti apa apa yang ingin Anda tulis contohnya dalam penulisannya misalnya informasi adalah suatu pengertian tentang kenyataan kejadian atau gagasan yang dideskripsikan dengan menggunakan lambang-lambang yang telah diketahui dan disepakati bersama ungkapan lambang-lambang yang telah diketahui dan disepakati bersama tanda kutip yang dimaksud dalam hal ini adalah bahasa jadi mendefinisikan sebuah bahasa itu apa oh bahasa itu adalah informasi atau sebuah pengertian tentang kenyataan kejadian gagasan yang dideskripsikan menggunakan lambang-lambang bahasa misalnya kursi kursi ya bentuknya itu ada kakinya empat ada sandarannya meja ada kakinya empat tingginya sekian itu definisinya seperti itu ini kan lambang bahasa misalnya Anda tidak mungkin melihat sebuah kursi itu adalah meja berbeda dan lain sebagainya ini sebuah lambang bahasa dalam istilah linguistik kemudian pengembangan paragraf dengan analogi analogi jadi menganalogikan analogi adalah suatu bentuk paragraf bentuk perbandingan dengan cara menyamakan dua hal yang berbeda menyamakan dua hal yang berbeda kemudian dalam pergaulan sehari-hari misalnya orang yang sudah berusia lanjut sering dikatakan berusia senja dalam hal ini perbandingan antara usia lanjut dan usia senja itu merupakan sebuah analogi analogi jadi perbandingan begitu kalau senja ini kan sudah artinya redup begitu ya sudah mau tenggelam begitu kalau matahari nah ini dianalogikan samakan dengan orang yang usia lanjut jadi yang sudah tidak punya tenaga lagi gitu ya dalam hal bekerja misalnya sudah redup begitu masa kemasannya sudah hilang dan sebagainya nah itu dianalogikan di perbandingan antara usia senja dengan usia penuh contoh paragraf misalnya salam pembuka dalam surat menyurat merupakan suatu bentuk tata kerama penulis surat hal itu dapat diberatkan sebagai ketukan pintu sebagai ketukan pintu jika seorang akan memasuki rumah orang lain baik salam pembuka maupun ketukan pintu keduanya sama-sama merupakan tanda hormat sebelum seseorang mulai berkomunikasi dengan orang lain apakah komunikasi itu dilakukan dalam surat ataukah dilakukan di dalam rumah misalnya kita dalam mengembangkan tulisan ini paragraf ini itu seperti menganalogikan ini cerita menganalogikan antara salam orang menulis surat dengan orang mengetuk pintu itu juga perbandingan yang sama kita pasti salam dulu dalam menulis surat dengan hormat dan sebagainya kemudian paragraf pengembangan dengan contoh merupakan jenis pengembangan paragraf yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa contoh sebagai penjelas gagasan yang dikemukakan pengembangan paragraf yang disetai dengan contoh contoh lebih tepat digunakan dalam menjelaskan masalah yang sifatnya abstrak atau umum misalnya contoh paragraf yang bisa dibuat ini adalah pembangunan PLTN dimulai mulai berbunculan sejak dekade 1960-an di Amerika Serikat misalnya pembangunan PLTN sebagai tenaga nuklir mulai sekitar tahun 1960 di susul kemudian Jerman yang membangun fasilitas itu di tahun 1961 dan India Asia mulai membangun sejak 1968 sejak saat itu pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi kian meluas jadi contoh jadi memberikan contoh bahwa pembangunan PLTN itu mulai bermunculan di kade 1960-an contohnya apa di tahun 1960 itu dimana saja yang sudah muncul contohnya misalnya di Amerika Serikat tahun 1960 kemudian di Jerman tahun 1961 dan di India tahun 1968 ini contoh-contoh pengembangan paragraf dengan kalimat-kalimat selanjutnya tadi di kalimat pertamanya itu adalah lagasan utamanya begitu kalimat utama kemudian pengembangan paragraf dengan fakta pengembangan dengan fakta merupakan suatu jenis pengembangan paragraf yang dilakukan dengan cara menyertakan sejumlah fakta atau bukti-bukti untuk memperkuat pendapat yang dikemukakan nah ini biasanya dilakukan dalam penulisan karya ilmiah dalam penulisan karya ilmiah kita tidak mungkin menjelaskan atau memaparkan sebuah contoh yang tidak berdasarkan fakta tidak mungkin karena ini bukan sebuah karya sastra kalau karya sastra ini kan berdasarkan imajinasi tapi kalau sebuah karya ilmiah yang biasa ditugaskan kepada mahasiswa baik itu skripsi tugas akhir atau tugas-tugas kuliah itu harus berdasar fakta berdasarkan analisis berdasarkan survei berdasarkan praktik berdasarkan praktik atau praktik yang berkarya ini harus teman-teman ketahui jangan sampai bukan berdasarkan fakta tapi imajinasi contohnya para petani di daerah umumnya sangat rajin setiap pagi ketika beberapa pegawai kantor sedang berangkat bekerja para petani sudah bermandikan keringat di sawah ladangnya masing-masing mereka bekerja sejak pajar hingga matahari terbenam jadi dari contoh ini menjelaskan fakta misalnya ketika pukul 7.30 para pegawai itu baru berangkat kerja namun para petani ini sudah bekerja dari pukul 5.30 ini contoh fakta yang bisa dicompokkan kemudian pengembangan paragraf lainnya dalam materi ini jadi pengembangan paragraf lainnya adalah dengan cara memberikan ilustrasi lain misalnya ilustrasi analisis analisisnya seperti apa sebab akibat dalam sebab paragraf kita juga bisa menjelaskan tentang sebab akibat misalnya akibat hujan beras akibatnya ada banjir akibat sebab kita tidak menjaga kebersihan tidak menjaga lingkungan tidak membuang sampah pada tempatnya akibatnya kita mungkin ketika saat hujan banjir dan lain sebagainya itu sebab akibat alasan dengan alasan-alasan kenapa sebuah misalnya sepeda motor itu menyala bisa berjalan alasannya kenapa karena ada bensinnya karena ada akinya karena ada penggeraknya dan sebagainya dan cara lainnya menurut pendapat penulis menurut pendapat misalnya Haidar Nasir menurut pendapat Presiden Jokowi dan lain sebagainya sebagai bahan penulisan kita itu juga sebagai pengerat antara paragraf antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya ini ada soal latihan teman-teman Anda bisa kita baca kita coba latihan soal latihan pertama Anda bisa menyimak apa yang saya bacakan setelah tamat SMP Bayu melanjutkan ke SMA dia mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang insinyur pertanian dari SMA masa depan lebih luas daripada SMK SMK hanya mengarah pada jurusan SMK itu sendiri atau yang terkait lulusan SMK mempunyai jurusan lanjutan yang banyak utamanya dalam pencapaian cita-cita paragraf tersebut dikembangkan dengan pola apa paragraf yang tadi kalau misalnya Anda baca paragraf ini itu dikembangkan dengan pola apa coba Anda baca oke Anda paus saja oke lanjutkan kira-kira apa jawabannya yang tepat apakah A pertentangan B perbandingan C sebab akibat D umum khusus atau E fakta-fakta jawabannya adalah B perbandingan karena ini membandingkan SMA dengan SMK ya membandingkan oke soal kedua saya bacakan saingan bisnis otomotif kini semakin kencang pabrik otomotif dan beberapa merek terkenal saling bersaing untuk mengeluarkan dan meluncurkan produk terbarunya ada yang mengandalkan keunggulan mesin-mesin suspensi kenyamanan keamanan hingga model dan jenis mobil yang ditawarkan mungkin kalau Anda ingin membaca secara detail Anda bisa mempause ya menahan video ini agar tidak jalan ya oke sambil Anda baca kira-kira jawabannya apa pola pengembangan paragraf tersebut adalah apa umum khusus campuran khusus umum umum khusus umum atau khusus campuran umum ya apa yang betul B khusus umum ya jadi di khusus umum ini menjelaskan tentang persaingan bisnis otomotif yang makin kencang oke soal latihan ketiga silahkan dibaca Anda Anda pause saja boleh oke nah kira-kira ini adalah menyusun sebuah paragraf ya Anda bisa memilih nomor yang mana yang pertama yang kedua yang mana ketiga yang mana keempat yang mana dan kelima yang mana silahkan susun ya kira-kira jawaban yang tepat apa ya sekali jawabannya adalah B ya 31254 oke silahkan Anda baca soal latihan keempat oke bisa Anda baca nanti Anda video ini bisa Anda pause dulu dan Anda baca saya kira-kira letak utama dalam kalimat paragraf tersebut terletak pada awal, tengah, akhir atau awal dan akhir jawabannya adalah B nah jika soal latihan yang kelima kita masih ada ada 95 latihan lagi oke sebagian besar area persawaan dan ada pertanian oleh krisis air akibatnya bulan rektar lubang tanaman padi dipantulah mengalami kerusakan berat akibat berat dan usul bahkan ratusan rektar tanaman bawang merah di kabupaten brebes akan gagal panen karena serangan telah nah pola pengembangan paragraf tersebut adalah ya jawabannya adalah B oke ya nanti Anda bisa latihan sendiri soal-soal latihan ya tapi latihannya Anda bisa saya ingatkan kembali Anda bisa membaca buku-buku yang ada di dalam e-learning karena tugas mahasiswa itu banyak membaca dan menulis kalau Anda mulai lelah dengan membaca dan menulis saya kira ya Anda mungkin harus mulai jangan sampai lelah begitu bahwa lelah sekarang ini bisa menjadi apa namanya modal buat Anda nanti setelah lulus dari Universitas Asia ya banyak buku yang perlu Anda baca tidak hanya Bahasa Indonesia saja sebagai dasar Anda menulis tapi buku-buku lain ya penunjang perkuliahan juga perlu Anda pahami ya jangan sampai menunda jangan sampai menunda tugas-tugas yang sudah diberikan lebih cepat lebih baik dan kalau bisa sempurnakanlah tugas kalian karena Anda akan menyesal ketika tugas yang sudah Anda berikan tidak Anda kerjakan secara maksimal ya malah mendapatkan nilai yang juga tidak maksimal ya ya karena usaha yang Anda lakukan juga pasti terbayar dengan hasil yang terbaik demikian yang saya dapat bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini terima kasih atas perhatian Anda nun wal-kulami wa'isturun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa